cek 123 123 hello cok, video hari ini akan membahas tentang magisk versi 20.3, magisk versi 20.4 dan magisk versi 21 jadi langsung aja kita simak videonya dengan secakir air gula dari komentar yang gue dapat tentang kegagalan pasang modul sering dialami user magisk versi 20.4 dan versi magisk 21 terus kenapa harus ada magisk versi 21 dasarnya untuk versi android yang sekarang ini sedang ramai, magisk versi 19 dan versi 20 sudah cukup untuk kalian memasang beberapa modul magisk versi 20.3 adalah update dari magisk versi 20 yang masih mengalami bug untuk beberapa device dan keluarnya magisk 20.4 adalah lanjutan dari versi magisk 21 itu alasannya magisk 20.4 masih versi beta karena template yang digunakan magisk versi 20.4 adalah template dari magisk 21 yang belum disempurnakan jadi itu alasannya kenapa magisk 20.4 akan gagal memasang beberapa modul lalu kenapa harus ada magisk 21 jadi begini bro, munculnya magisk versi 21 bukan alasannya karena update dari magisk versi 20 alasan yang paling masuk akal adalah magisk versi 21 dikhususkan untuk android versi terbaru yaitu android 11 atau biasa disebut dengan android R karena dasarnya beberapa device yang berjalan di android 11 akan bootload jika menggunakan magisk versi 20.3 itu alasannya magisk 21 release jadi untuk apa? android 9 dan android 10 menggunakan magisk versi 21 yang ada hanya akan merusak dan membuat android kalian error karena sudah memasang perangkat lunak atau software yang memang bukan dikhususkan untuk versi android yang kalian pakai kalian bisa perhatikan video-video yang sudah saya upload sebagian besar menggunakan magisk versi 19, magisk versi 20 dan magisk versi 20.3 tidak pernah memasang magisk versi 20.4 karena versi android yang saya pasang tidak jauh dari android 9 dan android 10 yang mungkin sekarang ada di pikiran kalian kenapa magisk 20.4 dan magisk 21 sering gagal memasang modul dan sudah saya jelaskan di menit yang sebelumnya bahwa skrip magisk 20.4 menggunakan skrip magisk 21 jadi magisk 20.4 dan magisk 21 itu sama saja perbedaannya adalah magisk 20.4 versi beta dan magisk 21 adalah versi stabil setiap modul magisk mempunyai templatenya masing-masing untuk cara ceknya kalian bisa buka setiap modul yang kalian download rata-rata isinya adalah modul crop, service sh dan folder common alasannya kalian selalu gagal pasang modul di magisk terbaru ya karena modul yang kalian pasang adalah template dari modul untuk magisk versi yang sebelumnya jadi kalian tidak bisa memasang satu modul di beberapa versi magisk karena setiap modul mempunyai batasan versi untuk tetap bisa berjalan di aplikasi magisk jika kalian menggunakan magisk versi 20.4 atau magisk versi 21 diharuskan versi android kalian harus dinaikkan ke versi android 11 dan kalian juga harus menunggu template baru untuk bisa berjalan di magisk versi terbaru template modul tidak bisa dibuat sembarang orang hanya developer yang memang mempunyai skill coding dan paham tentang script android jadi apa yang harus dilakukan kalau misalkan sudah posisi seperti ini tidak ada cara lain selain menunggu modul yang memang support jika kalian gagal pasang modul kalian tidak bisa menyalakan modulnya tapi karena kalian menginstall modul yang memang bukan tempatnya alhasil modul yang kalian pasang akan hilang atau ter-uninstall secara otomatis disaat kalian restart androidnya itulah pembahasan tentang versi magisk ya semoga aja kalian bisa paham apa yang sudah gue jelaskan dan semoga aja video ini bisa menjadi gambaran dan alasan juga kenapa kalian selalu gagal memasang modul dan untuk modul magisk ram manager sangat jarang sekali modul ram di magisk versi 20 apalagi untuk versi magisk 21 modul yang bisa kalian pakai untuk versi magisk 20.4 dan versi magisk 21 hanyalah modul-modul resmi dan bukan modul-modul untuk performance yaitu modul yang sudah tersedia di unduhan magisk manager oke sudah paham tentang versi magisk jika versi magisk sebelumnya tidak memiliki bug atau error ya kenapa harus memakai versi magisk yang terbaru semoga aja cuplikan video pendek ini bisa bermanfaat buat kalian bisa nambah ilmu gue lef sampai ketemu di video selanjutnya thank you bro